Sementara itu pemisah tim kriket Putri Jawa Barat pastikan lolos ke semifinal setelah berhasil meraih dua kemenangan di babak penyisihan dengan mengalahkan tim Banten dan DKI Jakarta. Pada babak semifinal, tim kriket Putri Jawa Barat akan berhadapan dengan tim Bali. Tim kriket Putri Jawa Barat dipastikan diri tampil di semifinal setelah berhasil menjadi juara grup dengan raihan dua kali kemenangan. Pada pertandingan pertama, tim kriket Putri Jawa Barat berhasil meraih kemenangan atas Banten dengan skor 49-40. Selanjutnya di laga kedua sekaligus penentu juara grup, tim kriket Jawa Barat kembali meraih kemenangan. Kali ini atas tim DKI Jakarta, tim kriket Jawa Barat berhasil menang dengan skor yang tipis yakni 40-39. Ditemui pasca pertandingan, pelatih kriket Putri Jawa Barat Indra Yuda Hermawan mengatakan dirinya cukup puas dengan hasil yang diraih. Dirinya pun cukup optimis target meraih medali emas pada nomor 6 ini bisa terwujud. Sementara itu pada nomor 6 Putra, tim kriket Jawa Barat juga telah memastikan lolos ke babak semifinal. Namun tim kriket Putri Jawa Barat masih akan bertanding satu kali lagi untuk penentuan juara grup.